Halo Panadunatur, balik lagi di channel Panadunatur13 Channel yang apa adanya tapi banyak keklannya Yoi Yoi Mantap, itu teklannya Iya dong Yoi Satu, dua, tiga, PRT mantap jiwa Seorang pembuat sejarah dari rakyat jelata Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Aku bercit tuntutan jangan jadikan urusan Oke jadi hari ini di launch 78 daerah Kemanggisan Tempat open mic stand up in the jump bar komunitas stand up 2 Dan disebelah gue ini adalah Erwin Teman seperjuangan waktu tour stand up 2 Banyak yang tanya sebelum membangun lu gak bikin tour stand up Lu gak bikin, udah pernah Udah pernah Udah pernah Tiga kota Tiga kota, satu tahun satu kota Satu tahun satu kota Satu tahun satu kota Jakarta 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 Cilengsi Mesubaraya Mesubaraya Gitu disitu Gua ada video kondus stand up di Surabaya Jangan bro, cur drinking bro, diamet bro Jangan malu Tadi gua cuar Malu malu Step-step comic itu ada fasenya Materingnya yang kena ini dikit Tama yang gak kena banget Ya kan Karena resiko Apa sih Cara menjadi comic adalah berani gak lucu dulu kan Kalau lu merasa diri lu lucu tiba-tiba pun nanti gak ketawa Supaya merasa lu terlalu besar Dan Tahun depan Teman gua Erwini ini gua bikin spesial show Yang luar judul Tour lagi Oh tour lagi Ya Tour spesial show Yang kedua Yang pertama itu WMI Yang gua jadi MC Waktu tau Mare-re Tuh tahun ini sampai kemana nih Kemarin 2018 2018 gua jadi MC di final Turun di Jakarta ya Gua jadi MC disitu Karena gua gak stand up lagi mungkin Dan makanya dijadiin sama MC Karena gak enak aja Karena udah pernah jalan preview sama lu sama re-re Oh Mau ditaruh dimana ya Di dua orang ya Udah lah MC aja lah Tapi alhamdulillah Lumayan Lumayan Oke ya Dan Itu Lu di materi luar dulu lu bahas apa Tentang Minoritas lagi Yang dulu atau yang sekarang Yang dulu Kita ceritain yang dulu OMI itu Banyakan premanya tuh Karir Perjalanan tour Sama Perlakuan minoritas Sama relationship Dikit Gitu ya Dan Dan kalo kalian pengen Beli videonya Kalian digital download Kalian bisa langsung Beli dimana di comica.id Comica Oh co Pake C Comica.id Comica.id Disitu kalo kalian Penasaran stand up nya Erwin itu kayak gimana Karena lu orang yang Gak masuk di televisi kan Engga Karena lu Lu founder stand up Jakbar Tapi belum pernah masuk Kompetisi Kompetisi stand up comedy Di Kompas atau di Indonesia Ya Tapi lu punya show yang Menurut gua itu Sejur-jur-jujurnya orang jujur Ya Bisa banget Makanya kalo kalian penasaran Beli di comica Delight ID Kalian bisa liat Sekarangnya Erwin Disitu Karena Isinya artis yang Sebelumnya Gak ada Cuma ada bagian-bagian Harusnya dorasi total itu Satu setengah jam Cuma gua potong Dijual itu Cuma 1 jam 23 Karena ada materi yang Gak aman ya Bukan gak aman juga sih Tapi kayak Kepotong-potong aja Ada kualitas kameranya juga Yang kurang Gitu Karena Bikin WMI kemarin tuh Gak niat buat dijual digital Garotnya Oh yang penting itu Ya udah Tentu aja Gantengnya ditawarin 4G Mau dijual gak? Oh ya udah coba aja Akhirnya yang gini Akhirnya berapa hari sekarang? Sebulan mah ada lah Kayak 3, 4, 50, 50 Ayo kalian kalo nonton video ini Beli Karena murah kan 75 75 75 arah ya? Dibanding yang lain Gua yang paling murah Ini yang paling murah Gak kalah percaya juga Lucunya Dan Di tour lu yang kedua Kenapa Lu Kamain tour itu Alinea Apa? Karena lagi viral Anakya Radit Tidak dong Makanya gua kadang Gak kesal juga sih Sebenernya Kayak Naikin poster Alinea tour Yang kebetulan sama dengan anaknya Radit Nama anaknya Radit Nama anaknya Radit Ngorong tuh sering kayak Wah Bayar royalti Bayar royalti Anaknya Radit nih Wah nah Mendompleng nama anaknya Radit nih Bikin tour gitu-gitu Mas Ya ini Gua gak kepikiran ke arah sana Buat nyamain sama nama anaknya Radit Karena sebenernya judul Alinea Yang kedua Alinea ini sebenernya Judul awalnya tuh bukan Alinea Paragraf pertama Iya kan Alinea Iya itu juga Dan Radit ngambil kata-kata itu Iya Alinea paragraf Nah judul gua tuh sebenernya Paragraf pertama Judul pertama Iya Nah cuma kan ambigu di kata pertamanya Karena ini adalah tour Yang kedua Iya Namanya cari kata lain dari paragraf Nemu Alinea Yaudah Naikin Alinea Kedulat sama dengan anak-anak Radit Jadi Tur Alinea itu bukan Alinea yang stand up ya temen-temen Nah Tapi lu yang stand up dengan judul Alinea Iya bener Oh Oke Berarti Tahun depan Lo tur itu dapet berapa peta? Kemarin berapa peta sih yang pertama? Yang pertama 8 sama Jakarta Berarti 9 dong? Engga sama Jakarta 8 Ya 8 udah keseluruhan Iya sama Jakarta Kalau yang sekarang? Sekarang sama Jakarta itu 6 Kenapa kejadian ini? Iya emang Bedanya tahun lalu tuh gue yang bernapsu pengen tour Gue yang ngotot Ada di materi juga yang gue japri Komunitas Belum terlalu lebih gitu Yang aku cuma 7 Gue tebar jaring semua Di Alinea ini Engga emang gue nantuin kota-kota yang gue beli Jadi kalau mau ambil Ayo Engga Kenapa kejadian yang kemarin itu ya? Kenapa kejadian yang kemarin itu ya? Engga harus sekali Sayangnya tuh 7 sama Jakarta 7 sama Jakarta Cuma 1 Engga Engga dapet Karena bentrok tanggal Ya kalau juga cocok Jok Jakarta Engga dapet Berarti Lu Yang Tahun ini Sekarang 6 kota ya? 7 kota ya? 6 sama Jakarta Berarti Jakarta Terus Jakarta Final Eh Jakarta Final Jakarta 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 kemungkinan Heri Hore Bandung? Bandung ngepengar Rere Cibinong? oh iya, Cibinong gua panfu jadi buat kalian yang pengen ngeliat stand up dan nonton shownya Erwin kalian bisa beli tiket di stand up Indochibino karena Erwin gua tuh dari, maksudnya gua tuh pengen gua kangen stand up, cuman tahun-tahun ini kayak lagi sibuk, gua pengen berkomedi tanpa harus ada beban, segitu iya kan, duitnya lebih keliatan iya, iya tau, duitnya ada, tapi kan dalam diri, gua kan butuh curhat Win yang baru dulu ditertawakan iya kan, karena kan awal ngelola gua berkary kan dari stand up iya balik lagi ke pilihan tuh, maksudnya ga bisa disalahin juga kan terganggu, misalnya kayak, kalau gua ada kerjaan yang nilainya lumayan gede buat gua mungkin gua ga kepikiran buat stand up gitu ini karena lagi kerjaan ga kosong-kosong banget misalnya, ya lagi dikit lah misalnya masih bisa candle, ya udahlah buat karya gitu, buat tour lagi gitu nah makanya gua, makanya karena gua gua ada keseresahan yang harus gua ceritain, ada cerita yang pengalaman gua yang untuk jadi sampe sekarang ini yang lu ceritain kemarin yang lu ceritain kemarin, itu baru-baru segitu doang tapi oke, itu oke banget iya kan iya kan karena gua pengen, keluar dari pandu yang sebelumnya ketika dulu pandu itu suka ngebahas anak miskin sekarang tuh ga miskin-miskin banget maksudnya udah kaya lah udah ga kaya juga orang kaya kan, orang miskin ada lebih miskin orang kaya, seenggaknya udah berkecukupan ga terlalu musingin ayo, maksudnya makan apa ya, numpang dimana gitu makanya gua pengen, ah dulu juga banget musing anjing kan makan ada anak-anak iya makanya, tapi lu harus bikinin juga dari rumah ini ke rumah siapa ya kan lu gitu iya kan harus gerli strategi pemasaran buat numpang gua inget banget lu pernah jaga toko eskrim gua beberapa hari pas gua ga bisa lu dari awal lu buka eskrim 2 menit dulu dari awal lu nyari buat bikin eskrim yang tokonya gua ngebatuin, kerigin iya, kerigin tapi ya, makanya gua pengen ceritain kondisi gua sekarang ketika orang-orang melihat gua dibayang dulu, kiniatanya kan nanti gua ceritain disini gua ceritain, yaa, tentang hubungan gua yang pacaran kemarin ayo, gak tau kalo gua ngomongin hubungan gua lu kan, itu jokes-jokes intergal, mesti karena kalo ditarik untuk cerita umum, ditarik ke diri sendiri, yaa tetep oke-oke juga karena kan kunci komedi kan kerasahan kalo kerasahan itu biasa sampe ke penonton kenapa mudah iya sih, sama gua mau cerita juga kalo yang karena rasa penasaran gua kan, gua dulu tuh orang yang malu ya buat teman-teman makanya makanya nanti gua cekain banyak hal pertama yang gua lakuin setelah, dulu gak mampu sekarang udah kemana-mana handphone, kamera 3 4 dong oh 4, sama Xiaomi itu mah dari lu iya, 3 ini aja buat gua terus tapi lu yang hal ini ini apa yang lu bahas kalo itu kan cuplik nih buat yang pengen nonton, gua bakal ngebahas hal itu kan apa or daya tarik lu untuk menonton dengan lu kalo yang kemarin kan lu kan tentang otoritas gak mungkin materi-materi yang sebelumnya dong enggak, materi full baru semua materi full baru setengah makan itu dicara ngobrol juga nih kayak dulu nih apa yang lu bahas sama kayak WMI cuma porsinya aja yang dibedain kalo WMI tuh ngebahas minoritas 40% tetang agama lu kan iya, ngebahas karir 40% relationship 20% nah ini sama aja sebenarnya cuma porsinya yang diubah sekarang tuh kayak ngebahas minoritas gua paling cuma 10% ngebahas karir paling 30% sisanya relationship yang ada banyak kayak gitu cuma padahal pada topiknya kurang lebih sama gak jauh menceng gitu cuma porsinya aja yang dibedain ada yang lebih banyak ini ada yang lebih banyak ini karena gak ada keresah disana karena kan komedi kan dasar keresah dan kejujuran sekarang ya sebenarnya bisa-bisa aja bahas politik dengan banyak isu yang ada karena dipaksain untuk jadi lucu bisa cuma gak bakal dapet feel buat aku dan sebenarnya basic Alinea itu diambil sama Alinea karena hampir semua material Alinea nanti isinya cerita cerita lo? cerita yang cerita-cerita yang ada aja gitu yang dibungkus dengan kremis yang mungkin hampir semua orang ngalamin juga makanya menurut gua topiknya lebih santai lebih enak dan itu kenapa diambil dari Alinea karena ini materi isinya cerita dan setiap cerita biasanya diambil oleh suatu paragraf jadi buat kalian yang pengen beli tiketnya Erwin dan penasaran gua stand up lagi karena terakhir kali gua stand up tuh gua stand up di cerita-ceritanya Radit yang di Jakarta itu gua stand up yang berapa bulan lalu gua stand up juga cuma gua gak bawa materi jadi yaudah gua apa yang iniin aja gua kena atas panggung aja gitu gak bawa materi tapi alhamdulillah tapi tawa gitu iya mas gua tapi beda nih maksudnya kalo lu udah lama gak stand up menurut gua tetep perlu keliling opener lagi iya maksudnya makanya kaderah kan gua masih merabah lagi makanya pas diajakin Erwin dulu jadi opener gua kemarin ketemu di Citraland gua bilang aduh gua mikir-mikir dulu tapi gua kangen sama stand up karena gua ada hal yang bikin perlu diceritain ke orang banyak gitu yaudah tadi ada float kosong buat ngisi opener di Cibino yaudah ternyata gua bakal stand up lagi di Cibinong jadi gua ah kalo pemasan yang tiket gimana? kalo Cibinong udah dijual oh Cibinong Cibinong udah dijual yang tiket sama gua udah dijual itu dimana coba? di instagramnya at stand upindo cbn oh at stand upindo cbn disitu ada harga tiket mau beli tiket bukan stand upindo cbn ya Cibinong final kalian di luar kota ya tinggal cari aja di Surabaya malang di Hehe.ink itu I.O nya itu berapa tiketnya berapa? dari berapa ke berapa? kalo luar kota gua gak ngerti enggak Cibinong yang udah dijual kan yang tiketnya Cibinong nah kita 35 ribu 35 ribu 35 ribu gak ada gak ada kelas-kelasnya gitu? gak ada karena di kafe kayaknya iya oh 35 ribu on the spot 50 pas harian oh 35 cuma gua gak kerasnya jual harga tinggi belum belum di tingkat gua belum di tingkat gua dulu reviewin gak paham kita? 150 bin mana ada 150 review 150 eh 100 ya? enggak 50 aja berapa sih review dulu? 50 kejualin yang dimana? di Jakarta? di Jakarta itu mah 75 ya? 50 ah dulu kita bikin 35-55 oh di Hei di Hei di Hei berapa? 35-55 ah dulu harga tiket kita segede kan kan emang tahun segitu 2008 sih 16 ya 15 15 kan emang segitu harga tiket bentuk 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 kalian sih 25-55 Surabaya juga Surabaya dengan 100 sih 70 oke pokoknya kalau kalian mau nonton Erwin di Cibinong sepang gue juga sebagai openernya kali itu juga ada lokali harus buat warga Cibinong dan mungkin kalian warga Cibinong pengen ikut stand up dan gak tau harus gimana disitu ada komunitasnya juga jadi bisa saling belajar karena kalau stand up itu butuh komunitas untuk saling belajar gak bisa cuman nonton doang gak bisa belajar sendiri karena gak ketemu feel dan lu harus kasih penonton komunitas juga kan jadi buat kalian yang pengen beli tiket eh eh tiket Alinea kalian bisa langsung ke ad stand up cbn atau nanti dibawah atau di deskripsi gue kasih link instagram atau pemberian tiketnya jadi terima kasih yang udah nonton sampai habis udah kelas semua basem lagi Alinea Jakarta udah jual tiket oh ini udah jual oh kata lu Cibinong doang enggak semua oke berarti belum habis temen-temen hahaha dia awalnya bilang gak ada briefing dia awalnya cibinong oh ini udah oh ya udah kalau mau udah gak apa-apa juga ya udah nih enggak berarti yang udah dijual tiketnya apa Cibinong dan Jakarta Cibinong oke kalau yang mulai Cibinong kan dan yang lagi yang Cibinong kan udah lu jelasin iya berarti di Jakarta udah dibuka Jakarta udah dibuka Jakarta udah dibuka Jakarta siapa oponernya ada Ari Akbar ada Suca ada Harry Hore ada Suci Suca sama Firda Palasa kenapa gak gue di Jakarta win dan gue gak di kampus gue gak tau karena lu udah gak stand up kan kita baru look susah ditemuin juga iya bener gak gak tau kan gue whatsapp kadang gak dibalas seriusan whatsapp gak dibalas cm instagram gak dibalas gue main game iya masa gak liat chat dari Erwin males gue males kalo udah setengah jam udah males males enggak emang lah enggak 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 mana ada lupa preview bro yang bikin gue stand up lagi Erwin nah itu di Jakarta udah dijual gue gak tau ini kapan 2 hari lagi itu besok lah oh masih masuk harga pre-sell masih masuk harga pre-sell di Jakarta itu harga tiket paling murah 75 ribu pre-sell itu cuma 100 tiket terbatas setelah itu masuk ke harga 100 ribu on the spot hari H tanggal 8 Februari 2020 harganya 150 kalo di Jakarta gede ya karena tempatnya gedungnya 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 di Jakarta oh lu gak ngerti? bukan belum lu bener-bener gede di Jakarta harus Erwin wakil presiden stand up indonesia karena menurut gua gua tuh kenapa milih gedung seni di Jakarta karena lu anak seni? bukan anak seni bukan gua anak seni gua pernah nonton shownya Ernest disana lu cina tidur finalnya dan ketika masuk ke gedungnya itu bener-bener yang ini preferenya gua 100 ribu iya gak tau gimana caranya gua nonton 2014-2015 itu yang gua harus bikin disini cara baru kesampein 2020 berarti kalo yang mau beli tiket di Jakarta itu gimana caranya? bisa kunjungi website bit.ly 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 slash alineajkt kalo yang Ciminum Ciminum langsung aja ke stand up belby langsung ke komunitasnya jadi terimakasih yang udah nonton pokoknya kalo kalian mau beli tiket bisa langsung Ciminum ada gue maherwit gua sebagai openernya di Jakarta openernya ada Fira Palazza Fira tadi ngomong apa? Fira 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 Palazza Fira Palazza Ali Akbar Erihore nah itu sama lu ya? sama gua aku gak banyak punya acara gua kira lu cuma ngatur doang ke FD iya Ucok yang stand up jadi itu terima kasih yang udah nonton jangan lupa beli tiket Alinea Tour di Ciminum atau di Jakarta semuanya dan di kota-kota lainnya tunggu info lebih lanjut bisa ke Instagram Interwin buat info lebih lanjut lagi terima kasih dan 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 terima kasih dan